Intro Halo teman-teman, ketemu lagi sama Kak Glenn di Bobo Toys Review Nah, kalian udah nonton kan Silverate Robot Moonwalker yang kemarin Kak Glenn Review? Nah, kali ini Kak Glenn punya Silverate Robot di ukurannya lebih besar dan juga fiturnya lebih canggih Namanya adalah Silverate Robot Echobot Teman-teman, kita lihat tampilan kemasannya yuk Untuk tampilan kemasannya, gak beda jauh sih sama yang Moonwalker kemarin Mirip banget Di bagian depannya masih ada foto robotnya Lalu juga ada tulisan nama robotnya Untuk di bagian kiri dan kanan kardus Juga sama kayak Moonwalker Dia nyebutin fitur-fitur yang ada pada robot ini Dan untuk bagian belakang, bisa kita lihat lebih jelas fitur-fitur yang ada di Echobot ini Ada flashing light Ada Eho Your Recording with Robotic Voice Ada Robotic Work Obstacle Detection Lalu ada Clip Your Hands React Juga ada Interactable with other Echobot Teman-teman, yuk kita lihat isinya Ini robotnya Dan juga ada buku manualnya Kalau kita lihat tampilannya hampir mirip kayak Moonwalker Cuman Echobot ini ukurannya lebih besar Dan juga di bagian tangannya itu ada segi yang bisa kita gerakan Bentuk kakinya juga beda Kalau Echobot ini, bentuk kakinya terpisah Nggak satu kayak Moonwalker kemarin Dan kalau teman-teman lihat Di bagian depan robot ini Ada lampu infrarednya Dan lampu infrared ini Digunakan untuk robot ini mendeteksi halangan ketika dia berjalan Di bagian dada robot ini Juga ada lubang untuk mikrofon Jadi, dia bisa mendengar suara kita loh Di bagian atas kepalanya ada sebuah tombol Kemul ini digunakan untuk kita berinteraksi dengan robot ini Untuk bagian belakang Hampir sama ke Moonwalker Masih ada saklar untuk mematikan dan menyerangkan robot ini Ada speaker untuk dia bersuara Dan ada tempat baterai di bagian punggungnya Oh iya teman-teman Untuk Echobot Dia menggunakan 4 buah baterai berukuran 3A ya Teman-teman, sekarang kita coba nyalain yuk Tapi sebelum itu Kita masukin dulu baterainya ya Teman-teman, bedanya dari Echobot ini dan Moonwalker adalah Echobot ini diaktifkan menggunakan sensor suara Jadi, kalau kita tidak bersuara Dia nggak akan bergerak Sekarang kita coba yuk Halo Echobot Sensor suara ini juga bisa diaktifkan dengan tepukan tangan Bila kita tepuk 1 kali, dia akan maju ke depan 2 kali, dia akan ke kiri Dan bila kita tepuk 3 kali, dia akan bergerak ke kanan Kita coba lagi yuk Seperti yang nggak bilang tadi Jadi, robot ini mempunyai sensor infrared Yang digunakan untuk mendeteksi halangan pada saat dia berjalan Kita coba lagi ya Robot ini juga bisa merekam suara loh Caranya Tinggal tekan dan tahan tombol di atas kepalanya Hingga dia mengeluarkan suara beep Lalu, dia tinggal ngomong deh Tapi, pada saat dia mengeluarkan suara beep Teman-teman, jangan melepas tombolnya dulu ya Hingga dia mengeluarkan suara beep Teman-teman tinggal ngomong Dan nanti, dia akan mengulang suara kalian Sekarang kita coba lagi yuk Halo teman-teman Bobo Selain fitur-fitur yang tadi Echobot ini juga bisa ngobrol dengan Echobot yang lain Dan kebetulan, kakak punya Echobot lagi Sekarang kita cobain yuk Tuh teman-teman Mereka saling ngobrol Seru ya bermain dengan robot yang fiturnya canggih seperti ini Oh iya Untuk selanjutnya, kakak akan review Menin yang lebih seru lagi Dan kakak akan ngasih giveaway Jadi, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ya Teman-teman, sampai jumpa di Bobo Test Review berikutnya Dadah! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax